Shalom dan puji Tuhan Sudara atas kebaikan Tuhan persetiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan teman-teman sihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami bisa berdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah Ujilah roh, mengapa, bagaimana kita boleh menguji roh Firman Tuhan di dalam 1 Yohanis 4 ad 1 mengatakan Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh Tetapi ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari Allah Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Yohanis Pasal 4 ad 1 hingga 6 Ini merupakan peringatan Yohanis untuk berhati-hati dengan roh-roh Mengapa? Sebuah ilustrasi Ada yang bilang dunia ini sudah tidak rasional atau dunia ini sudah semakin rosak Banyak hal yang tidak dapat dimengerti oleh deria dianggap tidak mendapat tempat lagi di hati Benarkah pendapat itu? Kenyataannya ada ramai orang percaya pada hal-hal yang berbau mistik Jika tersiar kabar ada orang sakit Disanalah orang-orang berbondong-bondong pergi Hal-hal yang dirasakan aneh dan supernatural Nyatanya menjadi makanan lazat untuk dimakan Dalam bacaan kita hari ini saudara Yohanis mengingatkan bahwa ada beberapa orang telah menggunakan Hal-hal mistik dengan tujuan menyesatkan hidup orang-orang percaya Yohanis menyebut oknum itu sebagai nabi-nabi palsu Yang telah tersebar ke seluruh dunia Dengan tujuan melemahkan iman dan menyesatkan orang percaya Para nabi palsu itu bahkan mampu menunjukkan berbagai mukjizat Dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan Namun peringatan Yohanis sangat jelas Yaitu jangan percaya terus akan setiap roh Tetapi ujilah roh-roh itu Apakah roh itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia Atau tidak mengakunya Dan ujian kedua yaitu kenalilah buahnya Agar dengan demikian kita boleh mengenal apakah jenis pohonnya Matius 12 ayat 33 Saudara apa penerapan Apa aplikasi yang harus kita tanamkan dalam diri kita Firman Tuhan mengingatkan kita Akan banyak penyesat muncul di akhir zaman Doa Yohanis 1 ayat 7 Mari kita belajar Menjaga hati agar tidak mudah terpesona Kepada berbagai mukjizat yang nampak di depan mata kita Roh kudus penuntun dia mengajar kita untuk bersabar Mengamati dan menguji apakah ajaran-ajaran yang mereka beritakan itu Sejalan dengan firman Tuhan atau menentang Tuhan Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Untuk menguji setiap roh Ingat saudara Setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Itu adalah roh-roh palsu yang menyesatkan Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan Kemampuan Untuk menguji roh-roh yang ada di dalam hidup kita Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Sampai Maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih Karena memampuhkan kami Untuk menghadapi dan menguji roh-roh Yang ada di hadapan kami Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen